Beternak Itik Petelur Periode Layar Sebelum kita memulai, untuk kalian yang mau support channel ini, agar tetap berkarya. Caranya gampang cukup follow, like, dan share channel ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang Beternak Itik Petelur Periode Layar. Di Indonesia ada beberapa jenis itik petelur. Itik petelur ini dibedakan berdasarkan jenis dan daerah pengembangannya. Di antaranya, itik magelang, itik ramban, itik alabio, itik jambul, itik mojosari, itik cihatep. Dengan perbandingan produksi telur dan berat telur setiap itik sebagai berikut. Dari tabel ini, terlihat produksi telur terbanyak dan berat telur yang tinggi dihasilkan oleh itik cihatep. Sedangkan produksi terendah yaitu itik alabio, dikarenakan itik alabio lebih berfungsi sebagai itik due guna dibanding sebagai itik petelur. Dalam Beternak Itik Petelur, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Di antaranya, sistem pemeliharaan, kandang, pakan, dan pengendalian penyakit. Berdasarkan letak geografis lokasi peternakan, sistem pemeliharaan itik petelur periode layar dibedakan menjadi tiga jenis. Di antaranya pertama, sistem pemeliharaan ekstensif pemeliharaan yang berpindah-pindah atau sering disebut sistem angon. Kedua, sistem pemeliharaan semi-intensif, itu pemeliharaan di dalam kandang, akan tetapi memiliki area untuk angon. Ketiga, sistem pemeliharaan intensif, itu pemeliharaan yang secara terus-menerus di dalam kandang. Dalam pemeliharaan sistem ekstensif atau sistem angon, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ini di antaranya, pertama, biaya produksi relatif murah. Kedua, biaya kandang relatif murah. Sedangkan kekurangan di sistem ini, pertama, semakin sulitnya lahan angon, karena beralih fungsi lahan menjadi pemukiman. Berikut ini contoh pemeliharaan itik ke telur sistem angon atau sistem ekstensif, itik di angon di area persawahan. Berikutnya adalah pemeliharaan sistem semi-intensif. Ada pun kelebihan dan kekurangan sistem ini di antaranya. Biaya pakan lebih rendah dibanding sistem intensif. Pengendalian penyakit lebih terkontrol dibanding sistem ekstensif. Sedangkan untuk kekurangan sistem ini, yaitu, pertama, harus memiliki area kandang yang luas. Kedua, ketersediaan sumber pakan di area amon tidak selalu melimpah, sehingga pada saat-saat tertentu itik kekurangan pakan yang menyebabkan produksi telur terganggu. Berikut ini contoh pemeliharaan itik petelur sistem semi-intensif di sekitar kawasan Sungai Citarum. Terakhir adalah pemeliharaan sistem intensif biasanya dilakukan di daerah yang mempunyai lahan sempit atau di perkotaan. Ada pun kelebihan sistem ini di antaranya. Pertama, produksi lebih stabil karena kebutuhan pakan terpenuhi. Kedua, kontrol penyakit lebih mudah dilakukan dan dikendalikan. Sedangkan kekurangan sistem ini, yaitu, Pertama, biaya produksi telur lebih mahal dibanding sistem yang lain. Kedua, dibutuhkan permodalan yang besar untuk membuat kandang itik. Berikut ini contoh pemeliharaan itik petelur sistem intensif. Berlanjut ke part 2 ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.